Ajudan Ferdisambo Azan Romer mengaku masih dihantui rasa takut pada atasannya saat dimintai keterangan. Hal inilah yang membuat keterangannya berubah-ubah. Romer mengakui hal tersebut setelah dicecar Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Setelahnya JPU mempertanyakan perihal kondisi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal setelah peristiwa penembakan terjadi. Menurut berita acara perkara atau BAP keduanya disebut dalam keadaan diam, Romer mengaku keduanya terlihat tidak gelisah. Kesembilan saksi termasuk Romer dihadirkan dalam sidang terdakwa Bribka Rizki Rizal alias Bribka RR dan Kuat Ma'ruf atas dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua. Dalam sidang hari ini Romer dimintai keterangan bersama tiga ajudan lainnya yaitu Prayogi Iktarawi Katon Farhan Sabiligan dan Daden Miftahul Haq. Adapun Riki dan Kuat terlibat untuk pidana kasus ini bersama tiga terdakwa lain yaitu Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, Putri Candawati dan Barada Richard Eliazer Pudi Hang Lumlu alias Barada E. Para terdakwa melanggar pasal 340 Subsider pasal 338 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.